Intro Anda masih bersama kami dalam special talk show bersama Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan masih mengundang Anda untuk interaktif line phone 0271 857 555 Bersama Bapak Emma Gus Mulyanto Sekretaris PR dan juga Kepala Marketing dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Bagus kita lanjutkan ya Perkembangan WMS bisa dilihat dari jumlah mahasiswanya saat ini 27 ribuan ya Lebih ya Oke berarti setiap tahunnya juga peminatnya atau yang mendaftar juga banyak ya Banyak sekali ya Untuk tahun ini sendiri itu ada berapa banyak yang mendaftarkan ke WMS Jadi tahun ini Alhamdulillah menjadi peak performance ya selama ini Jadi kita sudah menerima pendaftar kemarin lebih dari 15.600 pendaftar 15.600 pendaftar diterima? Enggak Pendaftar saja ya? Ya pendaftar saja Yang diterima? Yang diterima Sebetulnya kita target kita hanya sekitar 6.000 maksimal 6.500 ya Tapi kemarin terpaksanya 7.000an hampir 7.000 terus terima Karena memang antusiasme tinggi sekali Sampai-sampai untuk menolak kan nggak mungkin kalau kita nggak boleh ya Maka menolak kita dengan cara elegan dengan menaikkan grid Gridnya sangat tinggi Gridnya tinggi sebenarnya ya Ternyata mereka masuk itu berarti calon-calon yang terakhir itu adalah Masa yang benar-benar pintar Kualitas Kualitasnya tinggi Sehingga mau tidak mau kita akan terima Jadi kita mendapatkan apa ini Istilahnya mahasiswa yang punya kualitas bagus Istilahnya ini calon mahasiswa yang kualitasnya bagus kok ditolak sayang sekali Iya sayang sekali Sayang sekali betul Sehingga kemarin Alhamdulillah mencapai titik yang sangat tinggi ya Tapi kita tentunya juga dengan adanya mahasiswa yang sangat banyak ini Tanggung jawab kita semakin besar Karena kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya Agar kualitas mahasiswa nanti tetap juga terjaga Oke Ini penting sekali Karena bagaimanapun juga kita tidak akan Dalam hal ini kita ngejar setoran dalam tanda petik ya Maksudnya tidak akan seperti itu Kita tetap harus menjaga kualitas Itu akan diutamakan Oke Baik 15.600an Diterima 7 ribuan Begitu Kalau yang diwisuda setiap tahunnya berapa banyak? Dalam satu tahun UMS itu kan mengwisuda Ada 3 kali wisuda 3 kali wisuda Biasanya itu pada bulan Mei September dan Desember Tapi untuk tahun ini Desembernya akan diuntur sedikit sampai dengan Januari Oke Jadi tahun 2015 maksudnya Jadi tahun 2015 kita nanti akan ada wisuda pada bulan Januari Jadi 4 kali nanti? Tetap 3 kali Tetap 3 kali mas Karena dengan 3 kali saja Kita itu sebetulnya sudah Susah mencari tempat mas Jadi artinya kalau nanti waktu ini juga Waktunya juga sangat-sangat rigid ya disana itu Itu 3 kali itu sebetulnya kita sudah bikin 4 kali mas Saatnya biar tidak terlalu banyak setiap sekali wisuda ya 4 kali itu misalkan nanti siap 3 bulan sekali gitu Tapi untuk melihat kondisi yang seperti ini kadang-kadang juga kita punya pertimbangan lain yang tentunya akan menjadikan Selama ini masih tetap nyaman dipakai kita pakai Berapa setiap kali wisuda? Rata-rata antara 1.500 sampai 1.700an Jadi selama setahun bisa Ya bisa 4.500an 4.500an lah Dimasuk 7.000 misalnya mungkin wisuda 4.000 gitu 4.500 4.500 ya Sekitar itu ya Itu nanti kalau ngumpul ya 1.500 itu dengan orang tua kan sudah 4.500 mah Itu nyari gedung juga sudah susah Baik Ini kan kebetulan Pak Agus kan kepala marketingnya disini Kita juga tadi sudah ada penjelasan dari Pak Agus Universitas Muhammadiyah itu banyak ya Banyak sekali kan? Betul-betul Tidaknya Surakarta Ada Yogyakarta juga ada Ada sekitar 170 PT Ada Malang dan lain sebagainya begitu Nah Bagaimana sih bisa memarketingkan UMS Artinya bisa menjadi pilihan diantara mungkin banyak Universitas Muhammadiyah lainnya Dan juga Universitas lainnya yang ada di Indonesia di luar Muhammadiyah Ya Jadi secara periodik kita itu selalu mencoba mengevaluasi Apa yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun ya Jadi kita juga melihat dari apa yang dilakukan oleh Universitas lain Misalkan ada beberapa Universitas bahkan negeri itu Ketika mereka masuk di sebuah SMA untuk melakukan sosialisasi Ya Kita sudah melakukan tes di sana Tidak sosialisasi kita tes di sana Tes Ya Ketika mereka tes kita tarik mereka ke UMS Jadi kita mempunyai satu pedoman ya one step ahead lah Kalau bisa kita akan selalu berada satu langkah di depan mereka Dan itu Alhamdulillah cukup efektif ya Seperti kemarin misalkan ketika belum rame adanya one day service ya Artinya semacam pelayanan satu hari tes Itu ya memang efektifitas dari pendaftaran mahasiswa baru itu sendiri ya juga lumayan tersendat Karena untuk bisa sampai menjadi mahasiswa itu kadang-kadang calon mahasiswa itu harus datang ke kampus Itu kalau dimulai dari melihat pengumuman, pendaftaran, tes, kemudian pengumuman diterima tidaknya Kemudian heretristasi dan sebagainya sampai 4 kali datang Itu saya kebayang kalau misalkan rumahnya Solo mungkin nggak begitu terasa Tapi ketika rumahnya nanti luar kota bahkan luar Jawa Itu sudah luar biasa biaya yang akan dikeluarkan Maka saat itu pada sekitar tahun 2003 ke sana ya Itu memang pernah terjadi pendaftaran kita, pendaftar kita itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 Tapi ketika kita adakan satu perubahan secara agak revolusioner ya Kita dengan menggunakan sistem bandai service yang kebetulan karya dari dosen-dosen Universitas Muhammadiyah itu sendiri Itu sangat signifikan ya, perubahannya itu sangat luar biasa cepat ya Karena memang dari masyarakat sendiri sangat antusias dan senang Senang bukan karena cepatnya juga, secara ekonomi mereka merasa efisien Karena mereka datang sekali itu, kadang-kadang pulang sudah dapat kos-kosannya sekalian Jadi mendaftar, tes, kemudian pengumuman, bank ada di situ Asalkan dia siap semuanya, hari ini selesai Heman di ongkos Iya, hemat di ongkos, selesai Yang berubahnya jauh itu, udah sekali datang klang Iya, tidak pulang-balik Sekali datang ke UMS, selesai Itu salah satu yang kemudian dikembangkan Masih sejak kapan itu Pak? ODS ini? Sekitar 2006 Oh 2006, sudah menggunakan ODS sistemnya ini Iya, sudah di 2006 2004 itu sudah mulai mencoba program-programnya, 2006 Itu kemudian Itu all program? Bisa ODS? Iya, iya Kemudian itu dikembangkan, sekarang ada yang lebih mobile dengan menggunakan bis ODS itu Kita juga punya bis ODS, dimana itu kita gunakan untuk jemput pula Jadi kita jangan sampai nanti ketika Karena apa? Sistem kita sudah mulai digunakan juga oleh universitas lain Yang menggunakan sistem yang sama Yang pertama kali ODS ya apa ini? Gimana? Yang pertama kali menggunakan ODS? Saya nggak bisa nge-claim apa Tapi kalau di wilayah Solo? Eh saya kira itu tidak wilayah Solo Mas Jawa Tengah atau mungkin di Jawa Tengah? Iya, itu saya kira UMS yang jadi pionernya Oke Dan ini ketika sudah pada mulai menggunakan itu Kita sudah mulai lari lagi dengan menyiapkan bis IT itu Oke, nanti bisa dijelaskan ya tentang bus ODS ini ya One D-Service ini ya Oke, kita judah kembali ini Oke Bagus Baik, Mitra Tia TV Masih ada waktu banyak untuk Anda yang ingin bergabung Silahkan untuk telpon 0271 857 555 Masih membahas tentang Universitas Momadia Surakarta menyongsong tahun 2015 Tetap bersama kami dalam spesial talk show bersama Universitas Momadia Surakarta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.